Gua cerita gak ya Gua sebenernya hari ini ada sesuatu yang bayang gua ceritain ke kalian Kayak ini masih pagi Tapi gua kayak In between gua mau cerita atau engga Mau cerita atau engga This morning a bit different Ternyata gua baru sadar Kalo gigi gua patah guys Gua tuh lupa-lupa inget kapan gigi gua patah Kemarin gua juga gak ngerasa Kemarin gua ngerasa juga gua gak makan berat-berat atau apa Tapi gak tau kenapa kok tadi pagi kayak bangun gitu pagi Sempet udah kamar mandi gua ngerasa kok Ada disitu nih kalo gak salah Gigi gua patah Sesuatu yang udah gak ada kalo udah disesalin guys Tapi kita harus move on Sakit gigi itu Sebenernya gigi gua belum sakit Tapi gua paling gak mau yang namanya sakit gigi Jadi gua harus segera ngambil cara Gimana caranya supaya permasalahan ini cepat selesai Kemarin soalnya asisten gua tia tuh sakit gigi Dan gak enak banget pake minum obat apa segala macem Gua paling males tuh sama urusan sakit gigi Kalo kata lagu kan Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini Nyut nyutan Ih gua paling males Gua inget banget dulu tuh gigi atas gua tuh sakit banget Kayak kena air tuh kayak langsung Tuiing gitu gila Ampe kepala Ih gila gua males banget Kayak minum aja tuh udah ngilunya Ausubilla gitu Ih gila Jadi kayaknya nih gua hari ini Kayaknya gua have to do something Gua punya for dokter Devia Karena kebetulan dokter gua namanya dokter Devia Di daerah Permata Hijau Tapi gua gak tau hari ini dia praktek di klinik yang baru Atau di klinik yang lama Yaudah Gua telepon dulu deh dokter Devia Udah whatsapp tapi belum dibaca Nggak Cuma tidur Tapi biasa dokter Devia saat subuh Dokter Devia tuh ada dua Ada dua kliniknya Ada yang baru Ada yang lama Jadi gua agak gak tau nih guys Dia hari ini ada dimana Oke Walaupun hari ini penuh penderitaan Karena lagi gua copot Jadi buruan cepet-cepet-cepet subscribe say Untuk urusan subscribe ini Emang sih gua agak lama Dibandingin dengan temen-temen gua yang lain Yang buat youtube Tapi Aku yakin youtube aku juga menarik Dan Youtube aku ini Lebih komplit Karena ada cch Karena ada fashion Karena ada music Ada Aktifitas aku semuanya Jadi aku yakin sekali Kalian gak bakal boring Dan gak bakal nyesel Kalau misalnya kalian subscribe Kalian juga boleh kok komen Komen juga boleh Mau komen bagus Mau enggak Terserah kamu Terus dikitu Mau like Yes Please Kalau misalnya kalian suka Kalian like Tapi yang paling penting adalah Kalian kasih tau temen-temen kalian Kalau misalnya igun ada youtube channel Jadi igun pengen banget deh Aku gak mau cerita Apa yang inginan gua seperti apa Ya udah Aku Mau siap-siap dulu deh Siap-siap apa tidur ya Tidur dulu deh Eh Dik Lo tau apa Apa Ada masalah hari ini Apaan Berat banget Apa itu Kira-kira masalah gue Sama berat badan gue Beratan mana Berat badan kayaknya Lo tau apa You know what Gue mau nanya sama lo Lo pernah gak sakit gigi Pernah Kalau menurut lo Sakit gigi Sama sakit hati Sakitan mana Lebih sakit-sakit gigi Serius Kalau di gigi lo ada yang bolong gak Ada Sampai sekarang Tapi dia udah copot sendiri Ih Jorok dulu Apalah sakit Apalahnya sakit banget Coba Kalau ekspresi sakit gigi kayak gimana Sakit gigi Kalau lagi sakit gigi banget gitu gimana Ekspresinya ya Gimana ya Satu Dua Tiga Action Tiga Gimana aja Gini aja gitu Gak 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 lo so ganteng lo So ganteng lo kalau gue nih ya Kalau gue sakit gigi gini Tuh sakit aduh 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 Kalau gitu malep Ayo coba satu Coba sakit gigi Ceritanya Sakit gigi Gigi lo copot semua Satu, dua, tiga Gini aja Gini aja Gak 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 Udah So ganteng lo ganteng lo ganteng lo Ganteng lo Tapi pada way ini kan udah dari tadi udah Kalian udah nonton ya Mungkin Aku ingetin lagi Jangan lupa dong subscribe Ya kan teman-teman Airtong udah pada dimana tau Subscribenya gue belum malu tau kalo lagi ngobrol-ngobrol gitu Kalo kayak ketemu Raffi Ahmad, ketemu Ruben Ketemu siapa sih, gue selalu diceng-cengin Ya, subscribenya masih segitu Tapi yaudahlah ya, pasrah syai Jadi ikutin aja alurnya seperti apa Mari kita menikmati macet guys Inilah dia wajah kemacetan Indonesia Kalo kita liat ya, kesehatan gigi tuh penting banget Jadi kayak aku tuh paling sering banget kayak Ya kenakan aku di brownies tuh Jadi kadang kan aku tuh suka liat juga Misalnya kayak bintang tamu-bintang tamu Yang giginya kadang-kadang suka alemong-alemong ya kan Tapi ya buat aku sebenernya Kunci dari kebersihan tuh juga salah satunya di gigi gitu Jadi kenapa aku selalu kayak ngerawat gigi aku Supaya keliatannya bagus gitu Dan gigi aku ini Namanya di veneer guys Jadi kalo suka ada yang bilang Kok igun giginya putih banget Kadang ada yang bilang kayak ciklet Kadang ada yang bilang kayak keramik Kadang ada yang bilang kayak gucci Ya tapi whatever it is Proses di dalam veneer ini cukup memakan waktu lama Dan cukup memakan biaya yang sangat banyak Jadi veneer ini tuh ngetopnya namanya Hollywood Smile Jadi dulu tuh aku gila kiblat aku kan Chris Dayanti guys Jadi aku tuh dulu ngeliat Chris Dayanti tuh giginya di veneer keren banget Dan pas nanya waktu dulu tuh tahun mungkin 2009 kali apa 2010 Di Jakarta tuh masih langka banget gitu Dan harganya tuh sangat mahal Nah karena pada waktu itu belum mampu Jadi akhirnya aku buatnya di Bangkok Jadi aku pertama kali veneer tuh aku di Bangkok Di salah satu dokter Tuh aku lupa deh namanya dokter Nah kalo gak salah nama dokternya siapa ya Nama dokternya Wi Kalo gak salah Dokter Wi How are you nang dokter Wi Chai mung doy lai pake lei Chai makneng ti naa Cengpang lei Chai makneng nendai bei Lai olwai ceng balai Hah gitu aja ketemunya Cari ka dokter Hah Indonesia Nah dia selalu inget gue Jadi kalo disaat gue dateng Yang tadinya orang-orang tuh pada ngantri Gue dateng dia nganget Mungkin pada waktu itu dia udah ngeliat bahwa gue itu Bakat-bakat super mega bintang By the way Aku mau ke dokter Devia Dokter Devia itu Dulu nih aku Setau aku ya dokter Devia itu Awal-awal ngetopnya Waktu olah ramlan bikin gigi kelinci Nah pada waktu itu Oh langsung booming tuh dokter Devia Dung-dung-dung-dung Dulu aku juga sebelum ke dokter Devia Copot veneeran dari Bangkok Aku sempat dateng ke salah satu dokter Tapi kurang best menurut aku Nah akhirnya aku ke dokter Devia sampai hari ini Nah ini sebenernya hari ini tuh veneer aman-aman banget Cuman aku bingung Kok bisa ada satu gigi Yang kayaknya sih Seinget aku tuh kemarin di Makassar tuh aku makan Mping Makan Mping terus gue ngerasa cetuk gitu Terus udah gitu dan gue yakin tuh gigi ketelen kayaknya juga Giginya ketelen di Kayak gue gak ngerasa Terus gue ngerasa gompel Karena kalo ada something wrong sama gigi kita Pasti kan lidah tuh punya kayak sensitivitas untuk megang-megang giginya Bukan megang ya maksudnya Lidah tuh mengarah ke giginya gitu loh Jadi kayak Kayak gue tuh kayak ngerasa kurang nyaman Dan gue paling bang takut banget sakit gigi Jadi Sebelum gue giginya sakit Mendingan gue ke dokter Devia Dan Udah lama juga gak bersihin karang gigi gitu kan Walaupun gak ngerokok Walaupun gak Gak aneh-aneh Tapi kan namanya sisa-sisa makanan Kayaknya kita mungkin juga kalo lagi sikat gigi Gak terlalu bersih gitu Jadi Hari ini temanya adalah Perawatan gigi bersama dengan dokter Devia Nanti aku kenalin sama kalian guys Jadi kalo misalnya Kalian nanti pengen tau seperti apa Cara kerja dokter Devia Bisa Liat juga di instagramnya dokter Devia Well actually She is a really nice doctor Dia tuh dokter gigi yang fashionable banget Dan alhamdulillah Dokter Devia tuh percaya banget sama Karya-karya aku Jadi Banyak banget Karya aku yang udah aku buatin Dokter Devia Ini udah mau sampe Jadi Nanti kita segera ngobrol bareng dokter Devia ya Hai Ya Allah Tidur Pasiennya tidur Pasiennya tidur Pasiennya tidur Pasiennya tidur Pasiennya tidur Lama banget sih dandanya Iiii Baru bangun Kita coba Cepatnya Berapa 7 jam jam Guys Ini dokter Devia Dokter aku yang paling mungil Dok Masa Aku kemarin ke Makassar Makan Emping Apa-apa Masa gigi asli aku kayak patah Aku takut Makanya aku takut sakit gigi Kok bisa makan apa aja Makan emping Ya Allah Cantik amat sih Ya Allah Dokter masa kini praktek pakai baju Ivan Gunawan Huuuh No wonder Ya kan Good morning Hello Hi Disya Disya telah colok disya Makanya aku juga Aku terus Kayaknya tengahnya aku ada tambelan atau apa Ya aku gak tahu deh Dokter danteng jadi kasih napas Langsung suruh kerja Udah Mau minta kaca dong Mba Aku tuh Gara-gara kan kemarin di butik ada yang sakit gigi Gua jadi parno kalo gua sakit gigi. Nih dong, gampel. Yang mana sih? Nih. Itu apasih? Iya, tapi aku takut kena sarap. Iya, iya, iya. Gua know it. Emang tuh tambalan, dok? Serius? Iya, tambalan. Seorang super mega bintang giginya nih tambal-tambal. Iya, iya, iya. Iya, iya tuh. Serang Iban Gunawan giginya ada yang tambalan. Hahaha, nggak mau. Tapi kan nggak, Pak. Tapi terus giginya ketelan, dok. Nggak ada, masih ada gigi. Enggak, yang kata. Ada sedikit yang patah, yang nggak ada. Yang mungkin nggak patah. Hah? Ketelan barang pink. Iya, 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 iya. Kenapa? Aku makan di restoran yang dokter makan siang-siang itu loh. Nelayan atau apa itu. Iya. Kenapa? Kok gilu nggak ikut sih kemarin? Kemana? Nggak. Banyak siu di Jakarta sebelumnya. Puyang, ya kan? Enggak. Ngilu nggak nih? Enggak. 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 Gigi kalian, badan kalian, makan kalian, pola hidup kalian gitu kan. Supaya, insyaallah kita punya umur panjang, sehat. Lagipula, kalo gigi tuh penting banget guys. Apalagi kalo misalnya kita, ya kerjaan kita banyak ketemu banyak orang gitu. Kalo misalnya, ada karang giginya, atau giginya bolong, atau giginya bau. Karena alemong, alamkru. Oke, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Yang paling penting adalah subscribe guys. Bantu gue supaya subscriber gue naik. Thank you so much. Makan, makan melinjok, gigi gue patah. Loh, mas yang melinjok kan? Ini, apa namanya, mping. Ini, mas yang melinjok patah. Nih. Katu, kering apa? Di dalam, gigi asli gue lagi. Terus, kita antok penyakit. Iya, tapi gue takut sakit gigi kan. Mendingan gue langsung aja deh, gue benerin. Daripada nyut-nyutan. Mak, nah gigi aku tengahin tak gawek kelinci apa, Ira? Aduh, gak mau amaknya. Kok orang juga gawek kelinci? Mendingan di gawek. Gosti! Biar kita kayak gue, oi, ola ramlan, kenapa lu mak? Mendingan di gawek giloh. Baru sium gejah nih lo. Baru dasar saya alahi. Mendingan gua ngocon. Awak gitu, kok untungnya kelinci gitu. Masa gigi gua bikin kayak gajah, sarap? Mak, ini aku dalam aula ramlan ya ayu lho, aku gelem, Mak. Nah, Mak, eo ramlan, kue api, wami ayu, ya. Gajah ngele, singkili, ya. Gajah ngele, iyo, tau aja memaksakan diri, gua tok beraya kayak olah ramlan. Nih kok kayak vega, Mak? Uwes, ngerak usah, wes. Malah gue ngomong lagi di kriwa ngake melal. Ngomong dong ngomong ampe-ampe, ini beres. Ini beres, aku ngomong-ngomong wangan ini. Ngomong. Hahaha, beah. Masih kan, masih kan. Pasar, tak pedul saya. Yop, bye. Iya. Tadi kangen-kangenan, guys, sama Soima.